Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wulenda Khairina Dari jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Bisnis 4 kali ini Saya akan memanfaatkan materi Tentang klub atau jam Yang terdapat pada buku 1001 Invention Selamat menyaksikan Jam merupakan alat yang berfungsi Untuk menunjukkan waktu Sama halnya dengan makhluk hidup Jam mengalami evolusi dari waktu ke waktu Berikut ulasannya Selamat Di zaman dahulu Manusia menggunakan matahari Sebagai penunjuk waktu meresam Soalnya Di saat matahari tersebut Itu menandakan bahwa mati hari Di saat matahari tepat berada Sejaknya di atas kepala Itu menandakan sejak hari Dan di saat matahari tepat berada Katanya hari mulai memasuk waktu malam Di setelah pemikiran Dari manusia purba Dan yang kedua Karena matahari tidak bisa menunjukkan waktu yang detail Maka terkentuk oleh sebuah alat yang bernama klub hidup Material utama dari alat ini adalah Dua buah mat dan air Pas yang digunakan Berbentuk corong Dan tempat di jasa tengahnya Terdapat sebuah lubang Pas yang lainnya Berbentuk tabung Ditempatkan tempat di bawah pas corong Cara kerja dari kletidres ini Yaitu Pas corong diisi air Hingga menyentuh permukaan Lalu Air tersebut jatuh ke dalam pas tabung Sehingga tidak ada air yang terluka di pas corong Titik-titik airnya Terus dianggap sebagai detik Dan faktnya Pas di jas mengukur waktu per manis maupun per jam Tergantung besar atau mesinnya lubang pada pas corong Pas di jas ini digunakan Pada tahun 1518 di Mesir Yang ketiga Masih menggunakan kletik kerja dari kletidres Namun terdapat beberapa modifkan Hal ini bernama gantika yang telah Material utamanya menggunakan sebuah mangkok Yang terbuat dari batuk kelapa Ataupun bisa dari tempat gantik Lalu Mangkoknya lebih besar Dan tentunya air Kesamaan kletik kerja Dengan kletidres adalah Pada dasar tenang mangkok Terdapat sebuah lubang Secara kecilnya Mangkok yang lebih besar Diisi penuh dengan air Lalu Tempatkan Mangkok kecil yang berlumbang Tempatnya terkembungkan air Mangkok kecil tersebut Akan memulai mendalam Di saat mangkok kecil telah mencapai dasar Dari mangkok yang besar Terdekat dengan lah Menjubung yang terang Hal itu menanankan Waktu telah habis Biasanya alat ini Bisa ditemukan di biara Maupun resip orang musim di Indonesia Dalam abad ke-17 Al-Jajari Seorang ilmuwan yang berasal Dan dia Sampai Beliau merupakan Sejujurnya Konsep Mesin otomatis Dan dia Seorang musim Sempaan Beliau Terinspirasi Dari sebuah Jaya Yunan Gunung Dan penemuan Al-Jajari Dan pada tahun 1206 Al-Jajari Mencintakan Diam angka Dengan berbeda Bentuknya Bukuran Pada masa Pemerintahan Raja Nasir Al-Gin Saraja Menguji Penemuan Penemuan Al-Jajari Dan menyarankan Al-Jajari Untuk membuat Dokumen Ragi Tentang Penemuannya Buku tersebut Berjudul The Book Of Knowledge Of The Genius Chronical Defies Terdiri dari 60 perangkat Mekanik Dalam 6 kategori Termasuk Waterbox Salah satu Penemuan Al-Jajari Yang terkenal Adalah The Elephant Cox Elephant Cox Ini Menjelaskan Simbol Dari Status Keagungan Dan Kekayaan Alat ini Juga merupakan Lobat pelergaran Pertama Yang menunjukkan Waktu Jam ini Dibuat Sekitar 800 Tahun Yang lalu Untuk Merayakan Karagaman Umat Dan Sifat Universal Islam Yang tersebar Dari Spanyol Hingga Asia Tengah Prinsip-prinsip Yang digunakan Pada Elephant Cox Eixo Prinsip Akinadah Indian Waterpain Gajah India Burung Phoenix Mesir Yang melambangkan Kelahiran Kembali Dan Kehidupan Tokoh Arab Kartan Pertia Nagas Hina Yang melambangkan Kekuatan Dan Sifat Tak Tertalahkan Tertalahkan Diketapi Bahwa Rekonstruksi Dari Pilotan Komp Dibuat Di Kipno Batut Tomol Di Dubai Dengan Tinggi 7 Meter Sebes 1,7 Meter Tanjang 4,5 Meter Dan Dengan Berat Sebesar 7,5 Ton Ini Merupakan Persi Tiga Yang Besar Dari Ukuran Tertalah Mengetahui Ini Jadi Inget Pergi Kedugaikan Untuk Melihat Langsung Dari Kloktan Yang Satu Ini Tentang Pemaparan Materi Yang Udah Ditayangin Tadi Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Dari Saya Mohon Maaf Apabila Ada Berkataan Yang Salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh